Intro Oke halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Tia Swiderahayu Buat teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa share juga ke teman-temannya Jadi informasi yang aku berikan itu bisa sama-sama bermanfaat Untuk kita semua ke depan Jadi di video kali ini aku mau share terkait jalur masuk Yang pertama yaitu untuk jalur masuk ketua OSIS Di tahun 2022 Jadi ini menjelang tahun 2022 Kalian sebagai ketua OSIS Di SMA atau SMK atau MA Silahkan untuk dipersiapkan jalur masuk ketua OSIS Yang ada di universitas ternama Dan terutama universitas kebanggaan kalian Jadi ini beberapa informasi yang udah aku upload juga di channel youtube aku Tahun 2021 Silahkan kalian scroll ke bawah Itu ada jalur ketua OSIS di Institut Pertanian Bogor atau IPB Kalian itu bisa tonton Apa aja persyaratannya Gimana tata cara pendaftarannya Kemudian Timelinenya itu kapan aja Silahkan kalian pelajari Silahkan kalian tonton Nanti kalian bisa klik disini Nanti aku taruh juga Dan kalian bisa nonton video yang ini Itu nanti aku cantumin disini Jadi teman-teman silahkan untuk ditonton videonya Jadi itu sebagai gambaran Apa sih jalur ketua OSIS gitu kan Jalur masuk ketua OSIS di universitas Ketua OSIS itu hanya bisa didaftar oleh teman-teman Yang pernah menjabat menjadi ketua OSIS selama kalian di SMA Entah kalian menjabat hanya satu periode Atau dua periode Atau tiga periode sekalipun Kayak gitu kan Nah jadi buat teman-teman Yang pernah menduduki jabatan sebagai ketua OSIS Terutama ketua umum ya Aku gak tau juga Kalau ketua satu ketua dua itu diperbolehkan atau tidak Tapi yang utama adalah ketua umum gitu kan Ketua satu-satunya yang menjabat sebagai ketua OSIS Kalau yang lainnya itu ketua satu ketua dua itu kan Ibaratnya wakilnya ya teman-teman Nah disini yang diutamakan adalah ketua OSIS OSIS yang terutama yang pertama atau ketua umum kayak gitu Jadi teman-teman yang udah pernah menjabat sebagai ketua OSIS selama di SMA Atau MA atau SMK Silahkan kalian persiapkan persyaratannya Yang kemudian itu nanti kalian akan untuk mendaftar di jalur masuk ketua OSIS Yang ada di universitas ternama Nah jadi jalur ketua OSIS ini itu hanya bisa didaftar oleh teman-teman yang menjabat di SMA Kalau SMP gimana kak? Kalau SD gimana kak? SD SMP itu tidak diperbolehkan Terutama itu hanya diperuntukkan buat teman-teman yang pernah menjabat di jalur ketua OSIS Selama di SMA, MA atau SMK Nah kemudian itu apa aja sih kak? Persyaratannya apakah nanti harus ada ujian tulis lagi Seperti UTBK atau jalur mandiri Atau hanya menggunakan jalur rapot Atau hanya kita mengupload gitu kan Persyaratan rapot serta hal-hal lain Yang dipersyaratkan untuk mendaftar di jalur ketua OSIS gitu kan Jadi yang pertama teman-teman itu gak perlu melalui ujian UTBK Gak perlu Gak perlu melalui jalur SDM 4TN itu gak perlu Gak perlu melalui jalur mandiri juga gak perlu Jadi jalur ketua OSIS itu ibaratnya Jalur yang kalian itu hanya memerlukan rapot Kemudian nanti juga ada isai terkait Pengalaman kalian menjabat sebagai ketua OSIS selama di SMA Kemudian yang ketiga kalian itu akan ada pewancara Kayak gitu Serta harus ada berkas yang menjelaskan Kalau kalian itu pernah menjabat sebagai ketua OSIS Entah itu dari kepala sekolah kalian Entah dari guru kalian Entah dari orang-orang yang emang Berwenang gitu kan Mengeluarkan surat itu Jadi kalau misal Menurut saya itu kan teman-teman harus minta Surat keterangan dari kepala sekolah aja Karena itu kan yang resmi Jadi ada pernyataan dari kepala sekolah Kalau kalian itu pernah menjabat sebagai ketua OSIS Selama di SMA Atau SMK atau MA Kayak gitu Jadi itu emang benar-benar resmi Kemudian harus ada tanda tangan basahnya Harus ada cap sekolahnya juga Yang menerangkan bahwa atas nama Misal Tia Sudara Hayu Dari SMA Negeri 2 Kebumen Pernah menjabat sebagai ketua OSIS Semisal kayak gitu Tapi kalau misal teman-teman itu Gak memiliki surat pernyataan seperti itu Itu gak menguatkan teman-teman Kalau teman-teman itu pernah menjabat sebagai ketua OSIS Kayak gitu Itu merupakan persyaratan khusus Yang emang diwajibkan untuk teman-teman mengupload Atau mengirimkan berkas seperti itu Nah Biasanya pendaftarannya itu di awal-awal tahun teman-teman Entah itu di bulan Januari Februari, Maret, April itu Kita tergantung dari PTN-nya masing-masing Misal dari IPB Biasanya itu kan kemarin Di bulan Februari sampai Maret Februari sampai April Mohon maaf Februari sampai April itu kemarin Aku udah jelasin juga di video yang ini Teman-teman silahkan tonton Penjelasan aku disitu Kemudian ada beberapa universitas yang lain juga Yang membuka di jalur ketua OSIS Nah kemudian untuk ISAI-nya ISAI-nya itu seperti apa kemudian Apa yang harus saya terangkan Atau aku terangkan di Atau aku ceritakan di ISAI tersebut Isinya dari ISAI itu apa aja Kayak gitu kan Nah kurang lebih ya teman-teman Untuk ISAI itu berisi terkait kepemimpinan kalian Selama menjabat sebagai ketua OSIS Silahkan kalian jelaskan sebaik mungkin Dengan bahasa kalian sendiri Jangan copy paste dari internet Karena itu nanti kayak kurang Apa ya kurang nyata gitu kan Caranya ya seputar Kenapa kalian mendaftar ini Kita harus menguatkan panitia Kenapa sih kalian harus diterima di IPB Kenapa kalian harus diterima di IPB Melalui jalur ketua OSIS Nah kan pernah menjabat sebagai ketua OSIS Yang adil gitu kan Tegas beribawa Atau kalian itu bisa menjelaskan Prestasi-prestasi kalian juga Selama kalian di SMA Misal pernah menjadi juara Olimpiade di Matematika Kemudian Biologi atau Finia Kayak gitu Jadi kalian harus menjelaskan Keunggulan kalian Kemudian kepemimpinan kalian juga Karena kalian mendaftar Melalui jalur ketua OSIS Kayak gitu Silahkan kalian jelaskan aja Sebaik mungkin dengan bahasa kalian Yang luas Yang enak didengar gitu kan Jangan bahasanya itu Mudah dipahami oleh panitia gitu Jangan berbelit-belit Ya usahakan bahasanya itu Benar, tepat gitu kan Misal ditanya apa Kalian jawab apa gitu Ya harus sinkron Pertanyaan dan jawaban itu Usahakan harus satu jalan Jawab aja sesuai Karena saya pernah menjabat di SMA Selama satu priode Ketua OSIS gitu kan Kemudian kalian juga memiliki prestasi-prestasi unggul lainnya Pernah menjabat Sebagai ketua OSIS Serta Pernah mengikuti Olimpiade ini Dengan mendapatkan juara satu Oleh karena itu Saya layak untuk diterima di IPB Melalui jalur ketua OSIS Karena memiliki kepemimpinan Jiwa kepemimpinan Kemudian kalian juga memiliki prestasi Yang bisa membanggakan Di insya Allah ke depannya Bisa membanggakan universitas Terutama di institut pertanian bokor Oke mungkin segitu aja Yang bisa aku jelasin ke teman-teman Terkait jalur masuk ketua OSIS Kalau misalnya ada pertanyaan Atau Informasi yang kurang jelas Dari aku Kalian silahkan komen aja Di kolom komentar Atau teman-teman boleh Kirim email ke aku Karena aku saat ini Belum pake Instagram Aku lagi nonaktifkan Instagram aku Aku pengen istirahat Pengen fokus di Youtube aja Teman-teman yang pengen nanya Atau hal-hal lain Ke aku silahkan Kalian kirim email aja ke aku As.pias.gmail.com Oke aku tutup ya teman-teman Terima kasih udah nonton channel Youtube aku Semoga channel Youtube aku itu Selalu bermanfaat Untuk teman-teman Dan kalau misalnya aku banyak salah Aku mohon maaf Oke aku tutup lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah nonton